BAHIM SELANG MENANGIS Setelah melihat ada bercucuran dari kakinya Sontak, hal itu membuat BAHIM PANIK Sekaligus kaget melihat sang putra tercinta Terkena musibah Sontak, hal itu membuat BAHIM PANIK 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 Langsung membawa Kiano ke rumah sakit Untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut Dan benar saja, buka yang dialami putra sulung BAHIM dan BAHIM PANIK Sontak, hal itu membuat 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 BAHIM PANIK Untuk melihat podisi putra tercinta Kiano 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 kena itu, kena pisau Kena pisau K انcik disanya, pastauan gej.. hele aja kaya iya kok bisa Kemarin gak apa apa, kena doang Tapi aku tutupin dulu Karena kemarin dia nangis tapi gak lupanya Biasalah, biasa aja, cuman katanya kayaknya nanti mau ke ruang sakit aja, mau dikasih lihat ke dokter aja ya, karena aku tutupin Iya, karena takut lembut saya, seberapa pak, gede-nya? Segini Ya ampun, gak ada aja, ya ampun Sungguh malang nasib Kiano, setelah melakukan pertolongan pertama, yaitu dengan diperban Bayi mau dikejutkan dengan pernyataan dokter, jika Kiano harus mendapatkan beberapa cahitan di kaki Lantaran lupa yang dialaminya itu terbuka lebar hingga meradang Jadi dibersihkan dulu, betadik, ya kemudian disuruh di sekitarnya, ya Cuci dulu, cuci, bersih mungkin, kemudian dijait, ya Dijait, lalu dijaitnya pasti kita harus menggunakan benang yang harus diperban Ya gitu ya, kenapa harus diperbanan, karena di daerah tumpuan berat-berat Di daerah tumpuan berat-berat Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.